Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tentang rezeki dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan apa dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis riwayat Bukhori dan Abu Yala. Ruh Kudus, malaikat Jibril, membisikkan di dadaku bahwa tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya perbaguslah di dalam mencari rezeki, janganlah ia merasa lambatnya rezeki, menyebabkan ia mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan mentaatinya. Hadis riwayat Tabrani Seseorang telah melewati Nabi salallahu alaihi wasalam, maka para sahabat Nabi melihat keuletan dan giatnya, sehingga mereka mengatakan, Wahai Rasulullah salallahu alaihi wasalam, seandainya ia lakukan itu di jalan Allah, maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Bila ia keluar, rumah, demi mengusahakan untuk anak-anaknya yang kecil, maka ia berada di jalan Allah. Bila ia keluar demi mengusahakan untuk kedua orang tuanya yang telah berusia lanjut, maka ia berada di jalan Allah. Bila dia keluar demi mengusahakan untuk dirinya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia berada di jalan Allah. Namun bila dia keluar dan berusaha untuk riya, mencari pujian orang, atau untuk berbangga diri, maka ia berada di jalan setan. Sahih Liga Hairihi, Hadis Riwayat Et Tabarani. Sahih Et Targib, 2 per 141 nomor 1692, Rasulullah salallahu alaihi wasalam ditanya, Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur, diterima di sisi Allah, Sahih Liga Hairihi, Hadis Riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah meninggal sampai disempurnakan rezekinya, maka janganlah ia merasa lambat datang rezekinya, bertakwalah kepada Allah wahai manusia, perbaikilah di dalam mencari rezeki, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis Riwayat Ibn Hiban, Baik Haki. Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Allah berfirman, Wahai Bani Adam, fokuskanlah hati kalian dalam beribadah kepadaku, niscaya aku akan lapangkan hatimu, dan aku penuhi kebutuhanmu. Kalau kamu tidak memfokuskan ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Hadis Qudsi Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas Rodiyallahu Anhu. Dan seorang lelaki akan diharamkan baginya, rezeki kerana dosa yang dibuatnya. Hadis Riwayat At-Tirmidzi, Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis Riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar, Abdullah bin Masud Rodiyallahu Anhu mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiyah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ia menambahkan, sungguh aku memerintahkan anak-anak perempuanku agar membaca surah Al-Waqiyah setiap malam, dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Fathail Al-Quran. Fathail Surah Al-Waqiyah Anas Rodiyallahu Anhu menuturkan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkan istri-istri dan anak-anak perempuan kalian surah Al-Waqiyah, karena ia surah memotivasi untuk kaya. Siapa berbakti kepada ibu bapaknya, maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya, hadis riwayat Abu Yala, Etabrani, Al-Asbahani dan Al-Hakim. Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki, Allah, daripadanya, riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki, melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu, hadis riwayat Bukhari, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya, silaturahim, hadis riwayat Bukhari. Sentiasalah berada dalam keadaan bersih, dari hadas, niscaya Allah akan memurahkan rezeki, diriwayatkan daripada Halid Al-Walid, Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ditentang arras, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakan baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya, hadis riwayat Ad-Daru Kutni dari Anas Rodiyallahu Anhu. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang, solat duha, nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya, hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim, hadis riwayat Buhori, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kalian, dan jangan terlalu lama disimpan dan ditahan, sebab jika demikian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menahan karunianya, untukmu, hadis riwayat Buhori. Berinfaklah semampumu, dan jangan menahan hartamu, miscaya Allah akan menahan karunianya bagimu, hadis riwayat Muslim dan Nasai, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, miscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang, hadis riwayat Ahmad, et tirmizi, ibnu majah, ibnu hiban, al-hakim dari Umar bin al-Hattab, rodiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya, berilah dan jangan kamu selalu menutupi kepunyaanmu, karena dengan itu nanti Allah akan menutupi rezekimu, hadis riwayat Buhori dan Muslim. Sesudah sholat subuh, maka janganlah kamu tidur, sehingga kamu tidak lalai dalam mencari rezeki, hadis riwayat At-Tabrani, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan, hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar, mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu, hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bayhaqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya, mereka yang mencari harta dunia, kekayaan, dengan jalan yang halal dan menahan dirinya dari meminta-minta, tidak menjadi pengemis, dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya serta belas kasihan. Kasih sayang terhadap jiran tetangganya, niscaya di hari kiamat kelak ia akan berjumpa dengan Allah dengan mukanya berseri-seri seperti bulan purnama pada waktu malam, hadis riwayat At-Tabrani. Allah berfirman kepada para malaikat yang diserai urusan rezeki anak Adam, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Dan hamba manapun yang kamu dapati mencari rezeki dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya, dan jika ia telah melampui batas kepada selain itu, maka biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkannya untuknya, hadis riwayat Abu Naim dari Abu Hurairah Rodiyalohu Anhu, hendaklah kalian meminta segala kebutuhan kalian kepada Allah walaupun tali sandalnya terputus, sesungguhnya jika Allah tidak menggampangkan kepadanya maka hal itu tidaklah gampang baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani, Abu Yala dan Abu Al-Bazar. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Wahai hambaku, setiap kalian itu adalah lapar kecuali aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku niscaya aku akan memberi kalian makan. Setiap kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Bayhaki. Rasulullah s.a.w. berdoa, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi, semoga keberkahan selalu tercurah bagi umatku yang beraktifitas di pagi hari. Hadis riwayat At-Tabrani Sah Al-Gamidi menjelaskan, bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus pasukan perang di akhir waktu siang, sementara itu Sah sebagai seorang pedagang, sering membawa barang dagangannya di pagi hari. Akhirnya ia sering mendapatkan keuntungan yang berlimpah, hingga hartanya banyak. Mutafak alaihi dari Umar bin Hatta Pradiyallahu Anhu, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, miscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung, pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Rasul s.a.w. bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli, barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah azawajalah. Hadis riwayat Ahmad Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak, mutafakalaih. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri, Hadis riwayat Bukhori Seusai sholat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Atta Berani Fatimah, putri Rasulullah SAW, berkata bahwa saat Rasulullah SAW melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, Beliau SAW mengatakan kepadanya, Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Tuhanmu, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari, hadis riwayat Al-Bayhaqi, Aisyah Rodiyallahu Anha juga menceritakan sebuah hadis yang hampir sama maknanya, Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan, hadis riwayat Atta Berani Terima kasih telah menonton!